Halo pemirsa semua Selamat datang di youtube channel senia77 Resep kali ini roti sosis Hanya 5 menit diuleng dengan tangan Tanpa mixer Tapi hasilnya rotinya montok Lembut dan empuk Mau tau cara membuatnya? Tonton terus videonya Sampai selesai Bahan-bahan yang dibutuhkan Tepung terigu protein tinggi 250 gram Gula pasir 50 gram Kuning telur 1 butir Margarin 30 gram Ragi instan 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Susu bubuk 20 gram Susu cair UHT dingin 125 ml Kap kertas Dengan panjang 12 x 4 Sosis secukupnya Daun seledri yang kering Kalau tidak ada tidak apa-apa Saos Dan mayonaise secukupnya Cara membuatnya Siapkan mangkok Masukkan dahulu Susu cair yang dingin Dari lemari es Kemudian gula pasir Aduk sebentar Masukkan kuning telurnya Ragi instan Ragi instan Tepung terigu Dan susu Aduk sampai Adonan menggumpal Ini sudah mulai Menggumpal Dan berat Akan aku Aduk dengan Memakai tangan saja Supaya lebih Mudah Tercampurnya Sampai adonan Menyatu semua Dan tercampur Dengan rata Seperti ini Kemudian Masukkan Margarin Dan Garam Campur Kembali Semua adonan Sampai Menyatu Dan ini sudah Menyatu Sekarang Kita uleni Tangan sudah bersih Sudah cuci Dengan Sabun Kita Uleni Dengan Tangan Dorong Kedepan Tarik Dorong lagi Kedepan Tarik kebelakang Lakukan Semua sisi Diputar Dorong lagi Seperti Orang yang Mencuci Lakukan Hal ini Sampai Adonan Menjadi Halus Kemudian Mengembang Dan Lentur Kurang lebih 5 menit Ini sudah Mulai Halus Sudah Mulai Sedikit Mengembang Remas Remas Adonan Supaya Bisa Lebih Halus Kulitnya Ini lagi Sebentar Remas lagi Sebentar Kemudian Cek Ini sudah Lentur Seperti ini Dia sudah Lentur Ditarik Dan permukaannya Halus Coba Ambil sedikit Kita cek Apakah sudah Kalis Atau Belum Tarik Seperti ini Kalau Tidak Putus Tidak Sobek Dan Membentuk Selaput Tipis Jika Ditarik Seperti ini Berarti Sudah Kalis Kemudian Bulatkan Adonan Sampai Permukaannya Halus Lalu Istirahatkan Sebentar 5 menit Supaya Adonannya Relax Setelah 5 menit Dibuka Langsung Bagi Adonan Menjadi 8 Bagian Karena Ini Aku tidak Pakai Timbangan Jadi Dibagi Dengan Cara Seperti ini Kalau Ditimbang Ini Masing-masing Beratnya Sekitar 60 Sampai 61 Gram Tapi Kalau Tidak Pakai Timbangan Yang Penting Bisa Dibagi Sama Rata Dan Sama Beratnya Kalau Sudah Bulatkan Cara Pertama Dengan Bantuan Kedua Tenap Tanga Seperti Ini Putar-putar Bagian Bawahnya Sampai Membentuk Bulatan Yang Rapi Dan Halus Permukaannya Atau Cara Yang Kedua Di Rounding Dengan Bantuan Satu Tangan Seperti Ini Sampai Bulat Dan Halus Lakukan Hingga Selesai Semua Kalau Sudah Kita Ambil Satu Lalu Pipihkan Dengan Bantuan Rolling Pin Balik Pipihkan Lagi Buat Dengan Panjang Kurang Lebih 12 Senti Sudah Sudah Cukup Panjang 12 Senti Langsung Masukkan Dalam Cup Kuenya Tata Seperti Ini Saja Ini Aku Beri Contoh Lagi Yang Kedua Sama Pipihkan Dahulu Sebentar Lalu Balik Pipihkan Lagi Hingga Panjang Kurang Lebih 12 Senti Masukkan Langsung Dalam Cup Kuenya Lakukan Hingga Selesai Semua Lalu Beri Sosis Di Bagian Atas Ini Saja Cukup Kalau Sudah Selesai Semua Pindahkan Kedalam Loyang Ini Karena Satu Loyang Tidak Muat Jadi Aku Pakai Dua Loyang Istirahatkan Atau Diproving Sampai Mengembang Penuh Satu Cup Kurang Lebih Satu Jam Atau Tergantung Cuaca Jangan Lupa Diberi Tutup Plastik Atau Kain Ini Setelah Mengembang Penuh Seperti Ini Sudah Cukup Bisa Dibuka Tadi Ini Sekitar Satu Jam Lebih Karena Kebetulan Cuaca Mendung Beri Saos Di Atasnya Lalu Mayonnaise Dengan Bantuan Piping Bag Atau Plastik Segitiga Supaya Lebih Mudah Beri Taburan Daun Seledri Yang Kering Ini Kebetulan Aku Punya Daun Seledri Yang Sudah Kering Di Lemari Es Kalau Punya Yang Kemasan Siap Pakai Juga Boleh Kalau Sudah Selesai Semua Langsung Kita Panggang Masukkan Dalam Oven Yang Sudah Dipanaskan Tadi Kurang Lebih Sepuluh Menit Sehingga Panasnya Sudah Merata Karena Ini Ada Dua Loyang Jadi Letakkan Di Rak Tengah Dan Di Rak Bawah Kalau Otangnya Susun Tiga Kalau Otangnya Susun Dua Letakkan Di Rak Atas Dan Rak Bawah Untuk Api Cenderung Ke Kecil Dan Lubang Atas Oven Dibuka Sedikit Saja 35 Menit Atau Disesaikan Dengan Oven Dan Kompor Masing Masing Setelah 35 Menit Oven Sudah Bisa Dibuka Dan Cek Apakah Sudah Cukup Matang Atau Belum Ini Kebetulan Sudah Cukup Matang Semuanya Jadi Tidak Perlu Aku Tukar Posisi Untuk Dipanggang Kembali Tapi Langsung Keluarkan Semua Loyang Selagi Panas Langsung Olesi Dengan Margarin Yang Dicampur Madu Sedikit Supaya Kulitnya Menjadi Lebih Mengkilat Lakukan Hingga Selesai Semua Nah Ini Dia Hasilnya Rotinya Sudah Jadi Kelihatan Cantik Mengkilat Walaupun Hanya Diuleni Dengan Tangan Tapi Rotinya Tuh Empuk Montok Jadi Yang Tidak Punya Mixer Tetap Bisa Membuat Roti Sosis Yang Montok Lembut Seperti Ini Coba Aku Buka Nah Kelihatan Teksturnya Serat Oke Selamat Mencoba Terima Kasih Sudah Menonton Salam Selamat